Kepala Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat membantah adanya Kong Kali Kong dalam pengangkatan pengurus Koperbam tahun 2022. Pihaknya mempersilahkan jika ada yang merasa dirugikan untuk melaporkan jika ada unsur pidana. Hal itu disampaikan Nazwir, Kadis Kooperasi dan UKM kepada wartawan Rabu Sore di Padang. Menurutnya, seseorang sah-sah saja menjadi ketua dan pengurus kooperasi selama empat periode. Apalagi undang-undang tidak ada yang mengaturnya. Selain itu, Kadis Kooperasi memastikan tidak akan terjadi pemilihan ulang ketua dan pengurus Koperbam Teluk Bayur. Namun Nazwir juga mengancam. Ada konsekuensi bagi mereka yang berani melaporkan hal tersebut. Kalau nanti pidana, pidana ini ya secara pidana. Kalau ada terjadi penipangan timpak, silakan aja dibukti. Itu enggak, lu manang-manang basah ya. Pemerintah tidak akan meninggalkan manang basah. Silakan dilaporkan, itu ada bukti-bukti. Konsekuensi orang melaporkan ada juga. Tuduhan Kong Kali Kong tersebut disampaikan anggota Koperbam saat menggelar ujuk rasa ke DPRD Padang beberapa waktu lalu. Karena menurut anggota kooperasi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hanya membolehkan pengurus menjabat dua kali pada jabatan yang sama. Saya juga menduga ada apa ini. Ada permainan entah apa dengan dinas, dengan orang kooperasi entah apa, saya juga bingung. Karena aturan ini di luar logika saya, di luar apa lah gitu saya bilang. Saya juga entah ada Kong Kelingkong, entah ada apa disana, saya juga bingung. Senin lalu, ratusan pekerja kooperasi tenaga kerja bongkar muat Teluk Bayur mendatangi DPRD Padang. Mereka menuntut ketua terpilih empat periode dicopot, serta keuangan Koperbam diaudit karena banyak ketimpangan dan permasalahan. Robi Ham melaporkan dari Padang. Terima kasih telah menonton!